DPRD Tabalong khususnya Komisi 2 DPRD meminta pemerintah daerah agar konsen menangani dan menjaga aset daerah seperti rumah dinas yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara Mursalin menilai, selama ini ada sebagian rumah dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka dari itu pemerintah daerah diminta untuk bisa menangani hal tersebut Sebenarnya memang benar banyak rumah-rumah dinas milik pemerintah daerah yang tidak ditempati oleh PNS yang selama ini ditempati oleh masyarakat Pemerintah daerah harus benar-benar untuk konsen kepada penanganan mengenai aset-aset daerah yang selama ini sebagai kekayaan daerah seperti rumah-rumah dinas, perkantoran supaya digunakan sebagaimana mestinya, bukan dibiarkan begitu saja Menyikapi permintaan dari DPRD Tabalong tersebut Kepala Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Resnadi menuturkan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan tersebut Sedangkan di sisi lain, untuk memaksimalkan pemanfaatan aset daerah BPKAD akan membongkar sebagian rumah dinas Salah satunya untuk pembuatan ruang terbuka hijau dan pelebaran jalan Resnadi menambahkan, setelah disurati pada bulan Agustus Penghuni rumah diminta untuk segera mengosongkan rumah pada akhir September Serlino Varianti, TV Tabalong, melaporkan